Halo guys, selamat datang kembali di Sian Cat Channel Balik lagi sama aku, Shayla Disini pastinya And welcome to Sian Cat Sisterhood Yeay Aku sendiri guys, hari ini Itu artinya aku agak-agak kesepian Karena biasanya tuh kalo ada Catherine Tuh kita bisa saling Kayak ngobrol-ngobrol Nah kalo sendirian banget tuh kadang sedih Tapi yaudah gapapa Itu artinya aku harus menjalani ini sendirian Ya gak sih guys? Tapi pastinya juga aku seneng karena kalian ada disini Nonton video ini Bersama aku pastinya Nah guys, untuk itu daripada aku ngomong Kebanyakan, aku cuman minta sama kalian Sebelum kalian menonton video ini Please, subscribe Hit the notification bell Leave a comment, like Dan follow Instagram aku dan Catherine Seperti biasa guys, itu aja Permintaan dari She and Cat Pastinya Nah hari ini karena aku sendirian Aku akan ngebahas tentang Lip crayon Wow, lip crayon itu sebenernya Udah pernah sempet aku Juga kayak nge-review Dan itu datangnya dari Brand yang sama Yaitu Wardah Yeay Ini ada Wardah Instaperfect Dan kalo yang ini adalah Made centric lip crayon Jadi kalo misalnya yang sebelumnya aku udah cobain Itu tuh kayak lip crayonnya Finishnya lebih kepada kayak Glossy, satin gitu Nah tapi kalo yang ini Ini tuh lebih kepada kayak Made gitu guys Nah tapi juga Tapi, 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 tapi Yang menyenangkan adalah Ini tetep bisa Memoisturize Bibir kamu Oke guys Pastinya kalian juga tau nih Kalo misalnya Lip crayon dari Wardah Instaperfect ini Ada 6 warna Tapi aku punya 4 guys Cukup dong pastinya Untuk nge-review Dan nge-swatch Satu persatu Untuk kalian Ya kan Nah daripada aku banyak ngomong Langsung aja kita cobain Satu persatu Oke guys Jadi ini dia Packaging luarnya Seperti biasa Ini khas banget Si bungkusannya Instaperfect by Wardah Kayak holographic packaging gitu Terus habis itu Di bagian sininya Ini ada Stiker Yang menunjukkan Warna isinya Dan juga Nama shadenya Dan bagian dalamnya Juga masih sama Kayak packaging Instaperfect by Wardah Yang lain Warnanya Rose gold Dan ini Mirip banget Sama Packaging Si lip crayon Yang glossy finish Jadi di bawah sininya itu Ada warna shade Dalamnya Nah guys Aku akan langsung Nyobain nomor 5 Karena kenapa Tadi nomor 1 nya Aku liat itu cukup gelap Takutnya nanti Bibir aku kayak Udah terkontiminasi Dengan warna 1 Jadi warna-warna lainnya Itu kurang bagus Jadi aku langsung Nyobain warna 5 nya Sebenernya aku tuh Suka banget Kayak lip crayon gitu Karena jadi Gampang banget Untuk kita kayak Membentuk Bibir kita Gitu Oke ini dia Warnanya Jadi kalo misalnya Tadi aku liat Tuh sebenernya Kan dia berbentuk Kayak crayon Gitu guys Nah sebenernya Warnanya Ininya tuh kayak Ininya tuh kayak Nude gitu Tapi ternyata Warna ininya Agak sedikit berbeda sih Ini lebih kayak Merah Cuman kalo misalnya Atasnya lebih kayak Nude Jadi aku kira Warnanya akan Nude Tapi ternyata Kayak memang Campuran nude Dan merah Ini tuh Ada terakotanya Tapi ada Sedikit hint Pinknya Jadi It's a very unique color Dan aku juga suka Dan pastinya Waktu pertama kali pake Aduh Aku suka banget Karena kenapa Kalo lip crayon itu kan Terkadang ada beberapa produk tuh Yang memberikan kesan Kayak Keset Atau Kayak Harsh gitu Tapi kalo misalnya ini Lip crayonnya tuh Bener-bener kayak Creamy Smooth Battery Sedikit Terus Emang bikin Bibir kita tuh Jadi Thermosterize Nah tapi kalo misalnya Hasilnya Emang lama-lama nih Kalian bisa liat Ini lebih Mate lagi Dibandingkan waktu Pertama kali aku Kayak Aplikasiin di bibir aku Sekarang kita bisa liat Ini mate Tapi Dia gak kering sama sekali Dia malah Kayak tetep Ada apa ya Tetep ada lembab-lembabnya gitu Jadi gak bikin Bibir kita Keliatan garis-garis Halus Kayak crease-nya gitu Enggak Enggak nempel Enggak lengket Aku suka banget sih Kayak The feel Memakai ini tuh Rasanya bener-bener Kayak Memakai pelembab Tapi Yang hasilnya Mate Coba kalian bayangkan Ya kan Selanjutnya guys Aku akan nyobain Nomor 3 Ini Kayak Lebih ke Purple-ish gitu Mari kita buktikan Nah guys Kalau ini tuh aku bisa bilang Ini kayak Deeper pink With Move Undertone Gitu Dia tuh Agak-agak Kayak Rancu sih Aku ngeliatnya Jadi kayak ada Purple-nya dikit Ada Coklatnya Ada Merahnya Ada pinknya Jadi kayak Jadi kayak Semua warna Ada Tapi Dicampur Bareng-bareng Diblend Kayak Diblender Gitu Apa sih Yaudah pokoknya Gitu guys Jadi ini warnanya Emang Sesuatu Warna yang Tidak biasa Gitu Jadi bukan yang warna Kayak pink Biasa Orange Biasa Ini enggak Kayak ada Semua campuran Warna Nah Aku pengen Nambahin guys Kalau misalnya Ini dikatakan Made Finish-nya Tapi aku bisa bilang Kalau ini tuh Lebih kepada Kayak Ke Velvet Gitu sih guys Jadi Velvet Made Tapi enggak Pure made Yang kering banget Gitu Enggak Jadi Aku suka Langsung aja Kita Ngelanjutin Yang Berikutnya Oke Selanjutnya Aku akan Cobain Nomor 1 Ini nomor 1 Sebenernya aku ngeliat Very like Dark purple Tapi Wine-ish Gitu Cuman Kalau misalnya Di bibir Bisa aja Jadi agak Berubah sedikit Oke Kalau misalnya Tadi aku bilang Ini warnanya tuh Kayak wine gitu Emang bener-bener Ini tuh warna yang Bold banget Dark banget Langsung bisa keliatan Kalau aku memakai Kayak Warna bibir Yang bener-bener Bold gitu Langsung keliatan Muka aku tuh Kayak Lebih Kayak Putih Langsung Bright gitu Nah ini tuh Warnanya bisa dibilang Wine banget sih guys Jadi ada sedikit Kayak Undertone purple-nya Gitu Cuman mungkin Kalau di kamera Warnanya Enggak terlalu purple Jadinya malah Kayak aku ngeliat Lebih ke merah Coklat Tapi kalau misalnya Aku liat secara langsung Sebenernya ini tuh Lebih agak sedikit purple Guys Gitu Langsung aja Aku cobain yang selanjutnya Baik Kita menuju yang terakhir Ini nomor 2 Aku ngeliatnya Bener-bener Kayak Merah banget Tapi bisa jadi Agak-agak berubah Mari kita buktikan ya guys Oke ternyata Saya emang bener Jadi kalau warna yang satu ini Bener-bener warna merah Tapi merahnya tuh Sedikit dark Tapi bukan yang dark banget Sampai merah-marun gitu Enggak Tapi yang pasti juga bukan yang Kayak chili red gitu Jadi Dia di In the middle sih Kayak merah Tapi bukan yang Bright banget Tapi juga bukan yang Dark banget gitu Enggak Tapi kalau aku bisa bilang Dari Semuanya Ini sebenernya warna yang Paling common Kalau yang tadi-tadi tuh Kayak agak sulit Di Describe gitu guys Jadi warna-warna Yang sebelumnya Lebih ke warna-warna Yang belum pernah Aku temukan Atau jarang Aku temukan Di produk lainnya Tapi kalau ini Memang warna merah Yang bisa kita temukan Di berbagai produk Lainnya gitu Cuman secara Overall Aku suka banget Karena kenapa formulanya ini Sesuatu yang Membuat aku tuh Nyaman banget Karena dia ini Bener-bener Memoisturize bibir kita Karena biasanya Lip crying itu Agak sedikit Buat bibir tuh Jadi kayak keset Atau misalnya Agak kering gitu Tapi kalau misalnya Wardah Insta Perfect Lip Crying ini Membuat Kayak creamy Terus Bukan yang Enggak patchy Dari tadi aku liat juga Bibir aku gak patchy Walaupun warna-warnanya tuh Dark Biasanya kalau Produk bibir Yang warnanya dark Itu bisa bikin Bibir kita kayak ada Kayak patchy gitu Tapi ini sama sekali Enggak Terus juga Warnanya Yang pasti Pigmented banget Terus Opic Dan Aku suka Pasti Karena dia itu Finishnya jadi Kayak Velvet Jadi bukan yang Pure made gitu Tapi velvet Terus Pastinya memoisturize Itu penting banget Yang pasti Insta Perfect Lip Crying ini She and Kat Approve Yeay Nah kalau misalnya Tadi aku udah cobain Empat warna Udah swatch juga Terus udah Nge-review formulanya Dan lain-lainnya Kalian pastinya Kalau misalnya Pengen ngeliat Dua warna yang Enggak ada di aku Bisa liat aja Di Mungkin official store-nya Wardah Atau di Instagram-nya Wardah Gitu guys Nah pastinya juga Karena formulanya itu Enak banget Aku pasti yakin Membuat kalian Atau memudahkan kalian Untuk mendeside Membeli ini atau enggak Karena pastinya Kalian ingin membeli ini Karena formulanya Bener-bener Enggak akan Membuat kalian Menyesal gitu Mungkin warna Ada yang Bisa kalian dapatkan Di produk lain Tapi kalau formulanya Bener-bener menyenangkan Guys Kalian harus coba sendiri Kalau misalnya Enggak percaya sama aku Oke I think this is it For today Thank you very much For watching guys Sampai ketemu di video selanjutnya Tapi jangan lupa Tetap selalu subscribe Hit the notification bell Like Leave a comment Dan follow Instagram Aku dan Catherine Thank you ya guys Sampai ketemu lagi Bye 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 Sub indo by broth3rmax